Halo selamat pagi ketemu lagi di channel YouTube kami Kediri Raya Garden pagi ini kita panen Pak Cong 33 ya Mas Udin ini sudah jatuh di pohon sudah masak ya Pak Cong 33 di mdpl 96 ayo dipotong Mas dibuka Mas Udin Wow sudah merah ya lumayan besarnya nanti kita timbang yuk kita timbang berapa beratnya 616 ya setengah kilo lebih lumayan Untuk review incipnya kita nunggu diiramkan dulu dua sampai tiga hari Sekian dari kami semangat pagi Halo Assalamualaikum semangat pagi jumpa lagi dengan saya Firman Kediri Raya Garden Malam hari ini saya akan makan buah hafokat hasil petik kebun di Kediri Raya Garden Pak Cong 33 ini adalah Pak Cong 33 petik pada tanggal 15 November 2021 Pada hari Senin kemarin jadi pagi hari anak kebun sudah mendapatkan jatuh di pohon Nah kita kan ada pengaman kantongnya Baru malam hari ini saya bisa mereview buah Pak Cong 33 ini yang saya tunggu-tunggu Bentuknya sangat sempurna, bulat, warnanya sangat sempurna Tidak ada luka, tidak ada luka, tidak ada serangan hama atau yang disebut dengan alat buah Pak Cong 33 ini saya dapatkan dari importer dan ini dari Thailand Dan saya belum pernah makan buah apokat Pak Cong 33 Jadi kita review bersama nanti hasilnya saya tunjukkan bahwa bagaimana rasanya, dagingnya dan layak atau tidak Ini dikebunkan di DPL rendah Ini di planter bag Ini di planter bag Jadi indukannya lumayan besar, sudah kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun Sudah besar, di kebun saya ada 10 batang Kita pecah ya, mari kita pecah Bentuknya seperti kubah Warna kulitnya Kemudian kan sudah ada yang review kubah Ini Pak Cong 33 Wah Matangnya mantap Wah Mantap Dagingnya tebal Dagingnya tebal Wah, kadar minyaknya sudah kelihatan sekali Kadar minyaknya Ini kadar minyaknya Kulitnya tipis Pak Cong 33 96 MDPL Bidinya kecil Ini Pak Cong 33 Pak Cong Dagingnya tebal Dagingnya tebal Dagingnya sangat tebal sekali Warnanya sangat menarik Ini sudah kadar minyaknya Ya Mantap 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 Kita coba Kita coba Cong 33 Cong 33 Dagingnya tebal Dagingnya lembut Bulen Rasa gurihnya Tidak begitu terlalu gurih Tapi ada rasa manisnya Mantap Mantap Daging tebal Pak Cong 33 Pak Cong 33 Pulitnya belum Tidak bisa dilupas Kadar airnya tidak begitu banyak Jadi seperti bercampur dengan kadar minyaknya Enak 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 sekali Layak untuk dikebunkan Pak Cong 33 Dan saya sudah Mengebunkan Sudah menanam di lahan Kurang lebih ada 20 batang pohon untuk Pak Cong 33 Jadi Insya Allah saya akan memperbanyak Avocat Pak Cong 33 Untuk bibitnya Bagi teman-teman ingin pesan bibit Pak Cong 33 Bisa Langsung hubungi saya Firman Kediraya Garden Jadi kita juga terima pesan Harga sangat terjangkau Dari semua bibit Introduksi Tanaman buah Introduksi Wah Kada pinyaknya Mantap Dagingnya sangat tebal Ini bobotnya Kemarin kami timbang Beratnya adalah 600 Sekian Jadi Satu Satu buah Bobotnya 600 Sekian Kebetulan Di pohon satunya Masih Masih berbuat Kecil-kecil Belum Hanya baru pertama kali ini Kalau di ranking Di kebun saya Berdasarkan dari Lidah saya Nomor 1 tetap 034 Nomor 2 Yelu Nomor 3 Pak Cong 33 Karena saya masih merasakan itu Dan saya ingin sekali Sebetulnya Mereview Buah itu Bersamaan Dari berbagai macam Entah dari Aligator Entah Miki Entah Kelut Atau lainnya Tapi saat ini Saya memang Lagi mengembangkan Di Lahan sedikit tanah Berbagai macam Apokat Jadi mungkin Insya Allah Tahun depan Bisa Review Bersama Menunjukkan kepada Teman-teman Pecinta Avokat Jadi Bisa membandingkan Avokat Jenis Avokat Mana yang Enak Sesuai dengan DPL saya Di DPL Kebun saya DPL 96 MDPL Baik teman-teman Itu sedikit informasi Yang saya sampaikan Ini Sekali lagi Pak Cong 33 Pak Cong 33 Tidak terlalu Berair Jadi kadar airnya Tidak tinggi Kadar airnya Bercampur Dengan Kadar minyaknya Gurih Ada rasa manisnya Daging tebal Biji kecil Dan bentuknya Bulat Warnanya Ketika matang Kecoklatan Baik Jumpa lagi Dengan saya Untuk Review Makan buah Lainnya Dalam hal Kegiatan Di kebun Kediraya Garden Sekian Ternyata Saya juga punya Buah Mame Sapote Ini Magana Varietas Magana Pemberian Dari seorang Sahabat Kebetulan Di kebun Kediraya Garden Mame Magana Belum ada Adanya Mame Kiwes Loreto Havana Dan Dan beberapa Lainnya Saat ini Masih Berbuah Belum matang Ini pemberian Dari teman Di Blitar Mdpl 250 Kita coba ya Kita buka Magana Mame 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 Sabe Matang Benar Ini Diperangkan Kurang lebih 5 hari Ini Magana Ukurannya Karena memang Magana Itu Semakin Tua Diperangkan Dia Semakin Mengecil Buahnya Kita coba ya Magana Oh Manis Enak Tua Benar Mantap Nah Dalam hari Mau tidur Makannya Buah Tadi Makan Apokat Sekarang Makan Mame Apokat Mantap Wah Mantap Manis Legit Dagingnya Enak Dimakan Jadi Ini Kalau Pohonakan Saya bilang Sawo Raksasa Enggak Magana TBL 250 Mantap Mantap Baik teman-teman Jumpa lagi Video berikutnya Sekian dari saya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi To Mеры Mere Mudah Mere рос Qu Mere 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 ar